Assalamualaikum selamat datang kembali di channel saya Erna Sutanti insyaallah pada video selanjutnya saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tas racut seperti ini ini bentuknya kecil cocok untuk jalan-jalan ini ya untuk innernya saya pakai inner double red nih jadi bisa untuk HP dipisah dengan alat kosmetik pun bisa masuk sangat simpel ini ya untuk tutorial innernya sudah banyak di video-video saya sebelumnya nanti saya share di bagian deskripsi kemudian disini udah saya pasang label saya sasa bila handmade ini untuk materialnya saya gunakan benang polycherry polycherry tiga warna ungu tua pink dan hijau hijaunya cuman sedikit ini untuk sebagai variasi dari stroberinya ini di bagian alasnya saya buat alas oval nanti sekalian di tutorialnya ada kemudian untuk dasarnya ini sebelum masuk motif ini saya buat SC 7 6 atau 7 baris ini kemudian bagian bawahnya disini ini ada motif krokodil 2 baris 2 baris motif saja di atasnya ada motif stroberi ini tiga baris motif Hai kemudian paling atas ini ada motif bambu atau motif basket ini ya walaupun nampaknya rumit tapi sebenarnya sangat gampang dipelajari walaupun untuk pemula karena step-by-stepnya saya buat perlahan-lahannya ini handlenya sementara saya gunakan handle instan kalau teman-teman lebih suka handle racut nanti juga di video tutorial akan saya set di bagian deskripsi cara membuat handle-nya nih jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video tutorial saya selanjutnya buat teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya so sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum